selamat menikmati dalam publik yang sengaja di playlist oleh Grahito yaitu politik embongan di suasana yang masih akhir pekan ini coba tarikin tuh politik embongan yang kemarin kemarin aku mengunggah politik embongan ya mereview tentang acara debat cawapres yang sudah berlangsung ya seperti yang kita tahu ya dan sudah kita review seperti itu dan akhirnya memang ada yang menerima dan ada yang menolak ada yang menerima ada yang menolak bahkan kalau kita lihat di youtube di video-video yang tersebar berupa potongan-potongan video pendek ya di WAWA di facebook ada upaya yang sebe-se apa ya upayanya tuh upaya untuk menganulir ya menganulir menghalus-haluskan ya bahwa jagonya itu tidak keok ya Gibran itu tidak menang gitu ya dengan berbagai cara narasi yang dibangun gitu dan ada juga yang masing-masing mengunggulkan jagonya masing-masing yang menang ya terserah-terserah saja lah karepmu ya karepmu oke memang ini ini gue lagi ngalami ini ya ada dua golongan yang sulit dikasih tahu pertama golongan orang yang sedang jatuh cinta ya yang kedua golongan orang yang mendukung capresnya itu sulit dikasih tahu kalau kata Al-Mahrum Basman itu angel kandana nih ya angel kandana nih oke kita kali ini akan membahas yang kemarin karena masih aja berlanjut menjadi sesuatu yang viral ya dengan banyaknya video-video unggahan yang yang ingin ingin menganulir ya kalau mau gak kalau aku bilang kemenangan Gibran ya mau gak ya sudah lah aku kasih tajunya aja sulitnya menerima kekalahan ya sulitnya menerima kekalahan debat cawapres gitu aja lah nanti kalau aku bilang sulitnya menerima kemenangan Gibran dikirain gue supporter enggak gue bukan supporter gue bukan orang yang gampang untuk jadi model begituan gue bukan orang yang bisa dipakai untuk kejayaan orang lain enggak gue voter jadi ini bener-bener gue mengatakan berdasarkan pengamatan seobjektif mungkin apa yang gue lihat jadi gak ada urusannya mau Gibran mau Gebran mau Iman Imin Mahpat Mahfud gak ada gue bicara apa yang gue lihat dan itu gue sampaikan ya jadi jangan ngomong gue ini pendukung ini pendukung itu enggak gue bukan pendukung siapa-siapa pada saatnya gue memilih gue akan pilih gitu ya oke pertama tentang SGIB ya SGIB ya itu masih aja dipermasalahkan ada yang ngomong itu kualitasnya rendah ya mas ini bukan masalah kualitas rendah atau kualitas tinggi yang jelas pertanyaan itu membuat orang yang ditanya gelagapan itu fakta jadi gak usah di halus-haluskan oh itu tidak berkualitas itu begini-begitu karbmu dewe faktanya yang ditanyai gelagapan kok yang ditanya juga goblok seharusnya tanya langsung balik langsung bikin pertanyaan ya kalau Anda nanti terpilih ya menjadi wakil presiden metode mana yang Anda gunakan untuk menentukan hari raya Idul Pitri atau Idul Taha ya khususnya Idul Pitri apakah Anda memakai metode apa saja yang akan Anda gunakan apakah metode hisap atau metode rukyah atau yang lainnya kan bisa kan dia juga gak tahu apa itu hisap apa itu rukyah kamu ditanya yang kamu gak tahu kamu bales tanya dia yang dia gak tahu begitu begitu juga Mahfud kan banyak istilah hukum tanyakan dia tahu gak Gibran itu paling gak tahu itu ya apa itu tempus delikti apa itu lokus delikti apa itu korpus delikti tanyakan atau Omnibuslo itu sejarahnya gimana tahu gak belum tentu tahu dia kenapa gak berbuat sama ketika dia melemparkan pertanyaan yang tidak diketahui publik kamu juga melemparkan pertanyaan yang publik gak tahu pasti dia juga gak tahu itu namanya pertarungan pakai otak ya jadi menang ya menang kalah ya kalah diakui kalau sulit menerima kekalahan itu nanti gimana pertarungan ini harus dua-dua siap siap menang siap kalah orang jelas-jelas kalah kok semua underestimate makanya gue bilang kemarin ya debat capres itu menjemukan tidak seasik melihat debat cawapres karena apa ada yang terjadi underestimate overlapping tidak seperti yang diduga siapa ngira Gibran bisa tampil seperti itu coba semua kan menjadikan di underdog eh tiba-tiba dibikin kelimpungan dua-duanya gitu kok gak diakui ya diakui lah itu menjadi pembelajaran kamu nanti bagaimana orang yang kamu unggulkan supaya bisa menang ya dievaluasi gitu jadi ketika kalah yang terima kekalahan itu jangan maunya menang aja kalah gak mau terus bikin video-video yang mendukung junjungannya yang bilang SGIE itu pertanyaan tidak berkualitas ya mau berkualitas gak berkualitas itu bukan urusannya tapi itu membuat yang ditanya mingkem gitu ya perdebatan itu yang 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 gentle gitu loh menang ya menang kalah ya kalah tau ya tau gak tau ya oke jadi yang gue maksud kalau lu ditanya lu yang lu tidak tau lu bales lu tanya dia yang lu kira dia juga pasti gak tau supaya remis gitu loh gitu seharusnya gak tau juga apa ada dalam pikiran imin sama mahfud yang yang kemarin gue bilang ewoh pakewoh yang jelas panggung itu Meli Gibran ya lu mau suka mau tidak suka itu faktanya seperti itu Meli Gibran kalau nanti ada debat yang berikutnya harusnya ya si imin sama si mahfud itu latihan bikin kepalanya Gibran itu nyungsep gitu jangan Gibran sudah menguasai perdebatan itu terus pendukung-pendukungnya yang bilang beginilah begitulah yang tujuannya menganulir dia paling gak seneng gitu kalah ya kalah menang ya menang ya oke itu tentang SGIE yang tidak diketahui terus tentang IKN gitu ya gue gue pernah sih ya kesasar di politik dan itu pun sebetulnya gak kesasar-sasar amat gue ya diminta untuk masuk ke dalam salah satu politik dimintain tolong pada saat itu sebetulnya gue gak mau karena apa gue sudah bisa ukur gue gak bisa hidup di dunia politik dunia politik itu dunia sandiwara dunia gue dunia akademis salah-salah bener-bener iya-iya enggak-enggak enggak tergantung dimana gue duduk kalau politisi enggak dia berbicara tergantung dimana dia berposisi gitu loh tergantung tempat duduknya posisinya dimana itu yang menentukan bagaimana cara dia berbicara begitu ya nah kemarin gue lihat gue sampai mampus lo kena batunya ya Gibran juga gak goblok pasti timnya itu sudah mempersiapkan kalau nanti IKN dipertanyakan ya maka Gibran harus bisa menjawab dengan rugas bener imin tanya tentang IKN yang kesana kemarilah yang 20% yang 10% yang tetek bengek terlalu teknis yang intinya dia tidak setuju dengan IKN itu eh Gibran ya tinggal balik ya NT dulu ikut potong tumpeng bos NT dulu setuju ikut potong tumpeng sekarang kok begini makanya gue bilang kan gue tidak bisa hidup dalam dunia politik karena ngomongnya itu gak objektif tergantung dimana dia tempat disitulah dia ngomong lain tempat lain omongan coba seandainya kemarin sebelum diambil oleh Palo si imin ya ini diambil sebagai wapresnya cawapresnya Prabowo mesti dia tidak mempermasalahkan IKN itu hak kuliakin sudah seorang coba omonganku hak kuliakin sehingga mungkin mempermasalahkan adanya dia mempertanyakan itu karena dia ternyata kodarullah berpasangan sama si Anis gitu loh tapi yang jadi masalah sekarang imin tidak memperkirakan bahwa ketika IKN dikritik si Gibran tinggal ngomong gampang aja kan gue sudah ngomong bagaimanapun Gibran itu memanfaatkan situasi feudalisme dia ngomong lu kan anak buahnya mbak B gue gue ini anak junjungan lu kan informasi sudah diberikan sama si Gibran ketika dikritik IKN dia bilang lu kan kemarin ikut potong tumpang kok sekarang begini gitu berubah kan itulah yang gue bilang gue kadang-kadang ngomong sama istri gue gue gak cocok hidup dalam dunia politik gitu gue itu AABB dunia politik itu dunia sandiwara gitu ya oke jadi itu yang yang harusnya kita sikapi ya apa namanya itu menang ya sudah menang diterima kalau gak mau menang ya sudah apa namanya Cawapres nomor urut 2 si Gibran itu memang tampil memukau ya kenapa memukau dia dibawa perkiraan kita dia menguasai panggung dia gak deman panggung kenapa ya sudah awalnya sudah bisa ya dia membuat sebuah warna permainan eh yang dua ikuti warna permainan dia ya tinggal neko aja gak peduli yang satu punya gelar profesor gak peduli yang satu kedua partai gak ada urusan ini panggung milik gue sudah gue miliki ya oke kalau terlalu sulit diterima ya dibikin halus begini loh jadi hasil ya debat Cawapres itu nomor urut 2 mampu tampil memukau gitu ya mampu tampil memukau dan yang lainnya ya kedodoran gitu aja lah ya nanti kalau dibilang menang masih gak terima ya jadi gitu jadi berhenti lah berhenti berhenti bikin video-video yang menganulir sejarah yang terjadi pada peristiwa debat itu gak tau ada debat kedua gak kalau gak ada berarti debat ya ya debatnya sebenarnya itu ya gak usah lebih baik kalau kamu jagomu itu siapa kamu kasih masukan ya bagaimana supaya nanti tampil bagus bisa neko itu kepalanya si Gibran kan gitu begitu juga untuk yang kedua-duanya entah si Mahput entah si Imin kan begitu sudah gak usah menganulir seolah-olah oh itu SGE tidak berkualitas IKN yang begini begitu sudah sudah itu sudah berlalu ya jadi supaya nanti gue gak tau kalau ada pertarungan lagi ya debat lagi supaya lebih seru dipersiapkan jago-jago itu lebih positif dia berbicara ke depan gak usah yang sudah lalu lu anulir lu bikin komentar yang begini begitu itu debat tak bermutu orang disitu gak bisa mutu kok bicara bahwa jagomu kelahkepan gitu loh ya oke sampai disini dulu ya karena ini suasananya akhir pekan ya kita singkat-singkat saja ya dan sekali lagi aku katakan gue bukan supporter ya gue adalah voter gue tidak ada urusannya sama cawapres cawapres gak ada gue bukan orang yang bisa dipakai untuk kecayaan orang lain nih ya gue membahas secara objektif apa yang gue lihat lu gak terima bantau ngomongan gue gitu aja tapi jangan ngomong gue simpatisan si ini si itu gak ya gue berdiri atas dasar akademis objektif gitu oke selamat berakhir pekan ya ini sudah jelang senja yang belum sholat asar mungkin sedang di perjalanan jangan lupa sholat asar ya cari masjid langgar musholah atau surau kalau kami di Sumatera ya untuk melaksanakan sholat ya karena sholat itu harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Gusti Allah dalam Al-Quran yang diajarkan kasih Nabi kepada kita sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya jadi hati-hati terhadap waktu silahkan mau berakhir pekan bersama keluarga handai tolan sahabat saja silahkan tapi waktunya sholat jangan lupa sholat oke terima kasih sampai ketemu lagi di pampir ngumpir berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati